Halo semuanya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, salam sejahtera untuk kita semuanya Kita masih dalam perangkaian Jekos Vlog Special, Justice for Audrey Yang kita tahu adalah Audrey adalah seorang pelajar SMP berusia 14 tahun yang gak lagi dianiaya sebenarnya Tapi ini sudah jatuh kepada tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, dan pelanggaran hak asasi manusia Yang sudah sepantasnya ini harus kasus hukumnya diproses Dan serial Jekos Vlog Special untuk Audrey ini akan kita hadirkan sampai dengan tanggal 15 April 2019 Jadi saya mohon izin kepada teman-teman semua, selama 4 hari ini kita akan fokus kepada kasus Audrey ini Dan nanti per 15 April 2019, Jekos Vlog akan hadirkan kembali normal seperti biasa Baik itu Jekos Vlog biasa, maupun Vlog Akal Sehat, maupun Skeptical TIS Indep, dan yang lain-lain ini Akan normal kembali 15 April 2019 Dan untuk 4 hari ke depan ini kita akan fokus di kasus Audrey ini Saya tidak bicara banyak di kesempatan sore hari ini Karena semalam dan tadi pagi sudah kita bicarakan selama hampir 1 jam kasus ini Dan saya hanya ingin menegaskan kesekian kalinya Bagi Anda yang masih membela pelaku daripada case kekerasan dari Audrey ini Bahkan ada teman tadi di Facebook yang nyebar, katanya tuh dia capek ya Memikirkan banyak orang yang membela si Audrey Dan dia terkesan membela pelakunya dan bahkan membeberkan rakaman percekapan dari si Audrey kepada si pelakunya Jadi malah menunduh balik si Audrey itu adalah pelaku sebenarnya Nah ini perlu saya sampaikan bahwa Anda sebenarnya sama dengan bapak Itu sama-sama biadab dan kelihatan orang Nah penegasan saya disini Kita coba kaji kembali undang-undang perlindungan anak tahun 2002 Apakah pelaku kekerasan pada anak di bawah umbor bisa dipidana atau tidak Nah kalau melihat kasus ini kita gak cuma melihat undang-undang perlindungan anak tahun 2002 Tapi kita juga harus melihat kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP Bahwa kasus yang menimpa Audrey ini adalah kasus komplit sebenarnya Kekerasan seksual ada Kekerasan fisik ada Kekerasan psikis ada Kekerasan verbal ada Perlindungan Pelecehan seksual ada Tadi sudah saya sebut ya Kemudian Pelecehan seksual tuh misalnya kekerasan seksual tuh Maluannya hampir mau dicolok pakai jari sehingga dia tidak perawan lagi Itu kan udah kekerasan seksual gitu Dan pelanggaran terhadap undang-undang ITE pun ada Jadi si pelakunya ini Dan saya baru follow up dari Metro TV katanya Tiga dari dua belas pelakunya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Apa kabar sembilan lainnya Sembilan lainnya apakah akan dibiarkan buron Kok cuma tiga yang ditetapkan sebagai tersangka Padahal yang melakukan ada dua belas orang Kok sembilan lainnya kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu loh Yang saya yakini adalah mungkin pihak Polda Kalimantan Barat Atau terutama mungkin pihak Polresta Pontianat Ini sedang mengkaji dasar hukum lain Untuk menjerat sembilan pelaku lainnya sebagai tersangka Jadi biarkan para aparat kepolisian Baik itu dari Polda Kalimantan Barat Ataupun Polresta Pontianat ini bekerja Karena saya yakin kasus ini Gak cuma tiga orang yang jadi tersangka Tapi seluruh pelakunya bisa jadi tersangka Gak cuma bisa jadi tersangka doang Tapi bisa jadi terdakwa Saya harapkan kes ini sudah harus di P21 kan Masalahnya adalah Sebagian orang memandang Pak ini kan tersangka masih dibawa omor Kok harus diperadakan Bukan lagi undang-undang KUHP Ataupun undang-undang perlindungan anak tahun 2002 Coba Bahwa setiap pelaku kekerasan terhadap anak Dalam undang-undang perlindungan anak tahun 2002 Maupun KUHP Karena kasus ini sudah masuk ke dalam ranah pidana Bukan perdata Kalau kasus ini masuk dalam perdata Bisa didiversikan Bisa diselesaikan dengan cara damai Tapi ini masuknya pidana Yang berarti harus dipersidangkan Nah berarti Setelah ada penetapan tersangka Lalu harus diperiksa Siapa yang diperiksa Saksi-saksinya Ahli-ahlinya Entah ahli hukum Ahli tentang seksologi Ahli psikologi Ahli perilaku Ahli bahasa Pokoknya Banyak orang yang diundang Termasuk mungkin saksi dari kejadian-kejadian tersebut Tentunya saya berharap Tidak cuma tiga ini yang jadi tersangka Tapi semua pelakunya Kedua belas-dua belasnya ini Semuanya harus dijadikan tersangka Tidak bisa jadi tersangka Tapi harus jadi terdakwa Tidak bisa jadi terdakwa Harus jadi terpidana Tapi pak Masih mau ngomong di bawah umur Gak ngaruh Undang-undang KUHP kita Itu menjerat siapa saja Yang melakukan pelanggaran terhadap Tindak pidana apapun Coba buka lagi undang-undang KUHP Atau mungkin kita bisa Perlu membuat undang-undang Peradilan pidana anak Nah ini WWN DPR Tapi kalau setau saya Saya bukan orang hukum masalahnya Coba kamu tanya kepada pengacara-pengacara Seperti Bang Khotman Paris Sutapea atau pengacara yang lain Jadi bisa dapat sedikit pencerahan Tapi kalau setau saya Menurut pengacara Khotman Paris Sutapea Ini pelaku Sangat-sangat dan sangat Bisa Dipenjarakan Oh bisa Siapa yang bilang gak bisa Pasti bisa pelaku ini dipenjarakan Dan memang harus dipenjarakan Bisa dikenakan pidana mati gak Oh sangat bisa Karena pidananya udah berlapis Kena tindak pidana undang-undang ITE Tindak pidana kekerasan seksual Tindak pidana pelanggaran HAM Tindak pidana kekerasan fisik Kerasan verbal Pokoknya dijerat dengan pasal berlapis Udah kena tindak pidana penganian juga Tindak pidana pemerkosaan juga Oh itu kalau di total Itu bisa lebih dari 20 tahun penjara Bisa kena penjara seumur hidup lakunya Atau gak bisa kena hukuman mati Iya kan Bisa kena hukuman mati Kalau perlu dipenjarakan Kalau perlu bikin penjara anak Jangan disatukan dengan narapidana yang dewasa Tapi dipisah Dipisah dengan narapidana dewasa Jadikan penjara sendiri Penjara sendiri Yang izinya itu adalah sepenuhnya Pembinaan Pendidikan Supaya mereka tidak mengulangi lagi Salahannya Atau gak Ini layak dihukum mati bisa loh Dihukum mati bisa ini Karena balasan yang setimpal ya Kena mati There's no other option Menurut saya Kalau gak hukuman mati ya mereka kena sanksi sosial Diberi sanksi sosial Diberi hukuman sosial Misalnya mereka kerja pelayanan publika Kerja sanksi sosial ini Saya di Indonesia gak banyak orang yang dikenakan sanksi sosial Atau gak banyak orang yang dikenakan kerja sosial Karena memang undang-undangnya Bukan gak ada Ada undang-undangnya Tapi tidak dijalankan dengan baik Gitu loh Jadi menurut saya Sebaiknya Proses hukum ini Arus tetap jalan Seperti biasa Seperti biasa Arus jalan Jadi jalan Walaupun pelakunya sudah minta maaf Tapi tetap Prosesnya Kalau minta maaf ya Tapi minta maafnya juga Tetap membela diri Tetap dia tidak mengakui Perbuatannya itu Jadi buat apa Mutar-mutar Dan anda kesel sendiri Kalau anda sudah nonton videonya ya Anda akan tahu sendiri Pelaku tetap membela diri Karena gak ada sejarah Karena kalau di Indonesia ini Termakan oleh mindset Atau pola pikir Maling ngaku penjara penuh Saya ulang ya Di Indonesia ini Termakan oleh pola pikir Atau mindset Maling ngaku penjara penuh Jadi si pelakunya ini Membela diri terus Dan saya juga sedikit Mengomentari ya Omongan kakak saya Dikita Mirzani Yang mengindir Para selebriti Yang menjengukkan Si siapa Audrey Di Kalimantan Barat itu Kalau mau jenguk Ya ikhlas saja Gak usah dibikin konten Gak usah diekspos Kayak gitu Kalau menurut saya pribadi ya Masalah mereka Mendokumentasikan Mereka jenguk si Audrey itu Itu bergantung pada Diskresi masing-masing Ya kalau si Nikita Mirzani Kakak saya yang Baik dan bijak ini Mau jenguk Audrey Silahkan Mau diekspos Silahkan Gak diekspos juga Gak masalah Sing penting niatnya Sing penting niatnya Apakah niatnya Menjenguk Audrey itu Cuma buat Untuk syuting Youtube Atau syuting Instagram Atau gimana Itu berpulang kepada Pribadi masing-masing Jadi saya tidak Berkomentar terlalu jauh Masalah Omongan Nikita Mirzani Kayak gini Ya itu hak masing-masing Ya Mau didokumentasikan Monggo Silahkan Kelendak juga Gak masalah Itu bergantung pada Hak pribadi masing-masing Tapi toh Saya cuma meminta Satu Pada yang mau menjauh Audrey Kalau Audrey bilang Wajahnya tidak perlu Diblur Ikuti aja Tapi kalau anda Masih ngotot Kepengen Memblur Wajahnya Audrey Supaya Tidak terjadi Hal yang diinginkan Itu silahkan Ya Tapi lebih baik Ikuti permintaan Audrey Dia pengen nunjukkan Kepada dunia Kepada Kita semua Orang-orang Nusantara Ini bahwa Dia itu kuat Dia strong Walaupun hatinya hancur Oke Nah Satu lagi Penegasan dari saya Bahwa Saya membela Audrey Karena kesadaran Tidak dibayar oleh Siapapun Tidak dibayar oleh Pihak manapun Dan Tidak Sebagai Siapapun Saya membela Atas nama pribadi Atas nama pribadi Dan Saya pun Siap turun tangan Membela Audrey Jika dibutuhkan Saya tadi sudah Mentioned Kepada Bapak Presiden Jokowi Dulu Bahwa Saya bersedia Menjadi envoy Jadi Utusan khusus Bapak Presiden Jokowi Untuk menemui Audrey Di Kalimantan Barat Memberi dia Penghiburan Dan saya Sedih memberi Laporan Gimana Perkembangannya Pada Bapak Presiden Karena memang Ini kasus Perlu perhatian Khusus Saya tadi Sudah Mention Ke Bapak Presiden Supaya Kasus ini Mendapat Perhatian luar biasa Akhirnya Tidak cuma Kompas TV Yang memberitakan Ada Metro TV Yang memberitakan Ada TV One Memberitakan Ada I News Yang memberitakan Ada TV lain Yang Ada TV RI Juga Yang memberitakan Kasus ini Jadi Kalau ada pelaku lain Yang masih Menyatakan Kalau Ini adalah Sebuah Hoax Atau berita Pauso Yang saya kira Ya Berapa Masih berdalitos Oh ya Saya minta Sekali lagi Tegas Saya bicara Sembilan Tersangka Lain Sembilan Pelaku Lain Itu juga Ditetapkan Sebagai Tersangka Dan juga Perlu Semuanya Diberi Pidana Besar Entah Penjara Sungur Hidup Entah Saksi Sosial Entah Pidana Mati Supaya Orang Kalau ingin Melakukan Kekerasan Yang sama Baik tua Maupun Jadi ada Alarm Jadi ada Warning Jadi ada Peringatannya Kalau Kayak begini Nanti Bisa Masuk Penjara Bisa Kena Hukuman Mati Bisa Tidak Ketemu Lagi Sama Keluarga Bisa Menghabiskan Hidup Di Penjara Perlu Seperti Itu Tindakannya Kalau Enggak Ini Berbahaya Nanti Makin Banyak Orang Yang Membenarkan Tindakan Seperti Itu Karena Dibiarkan Gitu Aja Dan Tindakan Seperti Yang Dilemi Audrey Ini Akan Makin Baik Terjadi Ini Harus Direm Harus Dihentikan Dengan Penegakan Hukum Yang Sekeras Penegakan Hukum Yang Se Bagus Bagus Supremasi Hukum Yang Dijudung Setinggi Tinggin Ingat Dalam Dua Video Sebelumnya Saya Pernama Katakan Indonesia Negara Negara Hukum Rekhshtat Bukan Mahshtat Negara Yang Berpanglima Pada Kekuasaan Jadi Siapapun Di Indonesia Tidak Ada Yang Kebah Hukum Semuanya Bisa Dihukum Even Presiden Republik Indonesia Serta Pejabat Pejabat Di Bawahnya Bisa Dihukum Apalagi Sekelas Habib Razik Syihab Dia Tidak Kebah Hukum Apalagi Sekelas Prabowo Sekelas Pak Jokowi Tidak Kebah Hukum Sekelas PSB Ya Diduga Korupsi Hambalang Tidak Kebah Hukum Semua Yang Ada Di Indonesia Tidak Kebah Hukum Karena Indonesia Menjunjuk Asas Namanya Rekhshtat Negara Yang Berpanglimakan Hukum Beda Dengan Negara Negara Lain Yang Punya Imunitas Untuk Beberapa Kalangan Tertentu Kalau Di Indonesia Nggak Ada Imunitas Untuk Siapapun Karena Indonesia Adalah Negara Yang Berpanglimakan Hukum Rekhshtat Bukan Mahshtat Bukan Bukan Welfshtat Negara Yang Berpanglimakan Kekayaan Harta Tidak Indonesia Ini Adalah Negara Yang Berpanglimakan Hukum Siapapun Siapapun Di Indonesia Termasuk 12 Pelaku Yang Menganyai Si Audrey Bahkan Si Audrey Sendiri Itu Juga Tidak Kebar Hukum Siapapun Jadi Saya Minta Kepada Polisi Kepada Polda Kalimantan Barat Kepada Polresta Pontianak Polresta Bus Pontianak Supaya Kasus Ini Selesaikan Segera Di P21 Disidangkan Dan Sidang Itu Wajib Terbuka Dan Disiarkan Secara Nasional Melalui Televisi Mulai Dari Sidang Kemudian Keterangan Dari Para Saksi Saksi Atau Keterangan Ahli Ahli Tuntutan Fonis Semua Disiarkan Secara Langsung Jadi Biar Publik Bisa Follow up Oh Ini Ahli Yang Gini Ahli Gita Ya Saya Kira Ini Aja Penegasan Dari Saya Dan Masih Banyak Lagi Komentar Komentar Saya Mengenai Kasus Justice For Audrey Ini Selama Saya Masih Menikuti Perkembangan Ini Pelanggaran Hampaling Parah Di Era Reformasi Sekarang Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Channel Youtube Saya Dan Nyalakan Lonceng Siapa Tahu Anda Adalah Orang Pertama Yang Mendapatkan Kabar Pemberitahuan Mengenai Vlog Saya Yang Terbang Terutama Follow up Juga Kasus Justice For Audrey Yang Belum Tanda Tangan Petisinya Nanti Saya Akan Bagikan Link Petisinya Di Kolom Deskripsi Di Bosa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh